Halo assalamualaikum welcome back to my YouTube channel nah kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat konektor masker hijab gampang banget tanpa mesin jahit tanpa jarum tanpa apalah-apalah karena kayak kita hanya butuh dua bahan aja hanya butuh karet dan juga butuh kancing aja nah bagaimana tutorialnya stay tune terus di channel aku tonton terus ya sampai habis video aku dan jangan lupa like comment subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya nah nggak usah berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya cekidot nah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya yaitu kita cuma butuh kancing ini terserah ya kancingnya kalian mau yang seperti apa yang penting kancing terus yang kedua ada karet nah karetnya itu yang bentuknya seperti ini ya tuh nah ini tinggal kita masukin aja karetnya di lubang ini nah seperti ini 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 karetnya itu panjangnya aku pakai 40 cm ya Nah ini tergantung tapi 40 sudah cukup nyaman dipakainya nah jadi enggak terlalu kenceng nggak terlalu ini ya nggak terlalu apa longgar nah untuk yang bagian satunya kita langsung masukkan seperti ini nah selesai tinggal diikat aja tuh jadi deh konektor masker hijab Hai nah segampang ini guys tuh kalian misalkan nanti karetnya itu udah apa udah longgar kalian tinggal ganti karet aja gitu guys jadi ini bisa dipakai eh selamanya selama nggak hilang ya karena ini tuh semudah itu bikinnya tinggal diikat aja seperti ini tuh ikatnya harus sekenceng mungkin ya Nah selesai ini tuh tinggal kita buang aja sisa iketannya tuh seperti ini nah kalau kalian mau nyilangin karetnya itu di semua lubang boleh juga ya Nah ini aku gunting dulu biar lebih rapi gitu guys nah sampai benar-benar kenceng iketannya nah ini udah selesai tuh ini udah bisa kepakai ya Nah cuman begitu aja guys selamat mencoba teman-teman nah hasilnya seperti ini pas dipakai tuh seperti ini ya tuh nah cara pakainya ini aku tutorialkan ya Nah jadi tinggal dimasukin di ke bagian kancingnya gitu aja guys tuh sudah selesai tuh siap pakai nah tuh nggak tidak ribet kan dan gampang banget semua pasti bisa ya Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya.